Hai teman-teman sekarang aku lagi di luar rumah ya di sini masih suasana lockdown dan sangat sepi teman-teman ya lihat itu toko-toko semuanya tutup cafe bar semuanya tutup ya semuanya tutup karena masih suasana lockdown ya lihat tuh katedral gereja terbesar juga di Kutnos tutup semuanya tutup dan orang-orang juga enggak banyak disini keluar ya dan kita sekarang mau pulang ke rumah ya Oke deh yuk Cus Cus Cua 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 Tuh Tuh Oh sombongnya udah ya teman-teman semua apa kabar semoga kalian sehat selalu ya hari ini aku akan bikin mie ayam mie ayam ini udah terkenal banget di Indonesia dan di Cina kalian semua pasti udah tau dong apa itu mie ayam bahan-bahannya adalah pertama-tama untuk bumbu halusnya bumbu halusnya saya pake bawang putih, merica, sama garam kalau kalian mau pake jahe atau mau pake bumbu lainnya terserah kalian ya aku mau pake bawang putih, garam, sama merica aja terus disini ada ayam teman-teman yang udah saya rebus dan udah saya suir-suir disini bahan campurannya aku pake jamur paris atau jamur jamur putih atau jamur apa disini ada jamur paris dan bumbu perengkap lainnya disini ada minyak makan kecap asin, kecap manis, dan garam ya langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghancurkan dulu bumbu halusnya teman-teman ya disini ada bumbu halus yang sudah seharusnya kita haluskan ya teman-teman ya cuman gak banyak-banyak kok cuman bawang putih bawang putih, merica, sama garam ya yuk bismillahirrahmanirrahim muluk-muluk dulu yuk ini kalau kalian mau pake jahe ya monggo mau pake kemiri ya monggo kalau aku udah begini aja pengennya bukan gak punya kemiri ya aku punya kemiri itu kemiri aku banyak, jahe juga banyak tapi gak kepengen, gue pengen masakan begini aja ini ya teman-teman ya masakan praktis yang paling gampang ini sebenernya suamiku suka makan makanan seperti ini cuman dia gak suka kalau dipedesin jadi cabenya kan kalau kita masak mie, mie, ayam begitu kan cabenya kita layain nih teman-teman ya sambelnya dan recalanya aku mau bikin bakso ya bakso yang apa pentol bakso nya buat bumbu pelengkapnya tapi gak sekarang deh kayaknya udah kesiangan ntar sore deh nah ini bumbu halusnya akan kita haluskan teman-teman ya sampai sehalus mungkin karena bumbu bumbu halus ini nanti akan kita masak dengan ayamnya ya teman-teman ya dan saya merasa ini ayam pasti akan enak sekali rasanya sekali lagi ya udah saya bilangin ya kalau kalian mau pakai kemiri atau pakai jahe yang monggo ya ini ala-ala aku aja aku mau pakai yang begini aja lagi kepengen yang begini kemiri kapal dan aku rasa ini semuanya udah lengkap temen-temen ya udah lengkap lagi udah halus ya jadi kita akan memasaknya lagi ya oke deh yuk teman-teman untuk ngoseng-ngosengnya kita nyalakan kompor dulu ya ini kompornya udah nyala sekarang kita akan nyalakan kompor eh manasin apa namanya wajannya lalu kita kasih minyak sedikit ya temen-temen ya buat ngoseng-ngosengnya aja ya punya segitu aja cukup dan akar kita biarkan panas temen-temen ya biarkan panas dan kalau udah panas kita masukin bumbunya minyak temen-temen ya ke dalam gorengan kanan-temen ya 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 dan kalau warnanya udah mulai kuning seperti ini teman-teman ya kalian bisa tambahkan penyedap rasa kalau kalian mau atau apalah terserah ya kalau aku cukup garam aja sama merica ya dan saya akan masukkan dulu namanya ayam ya disini ada ayam yang udah kita suir-suir teman-teman tadi ya akan kita masukkan semuanya dan akan kita aduk teman-teman ya kita akan biarkan matang teman-teman ya baru kita kasih kecap dan kecap-kecap garam atau kasih apa mumpul lengkapnya ya jangan lupa kita kasih kecap manis dan kecap asin ya nah teman-teman kalau ini sekarang aku mau bikin pentolan bakso ya ini pentolan bakso nya udah aku bikin tadi ya teman-teman ya gak aku videoin karena aku udah pernah bikin kalau kalian penasaran kalian lihat aja itu di di mana di youtube aku ya udah banyak banget video udah ada video bikin bakso deh terus di air mendidih ini aku akan masuk bakso ya teman-teman ya nah bakso nya tuh buat bikin ini buat apa namanya buat makan sama mie nanti teman-teman ya sama mie ayam ya dan bakso nya gak perlu gede-gede kok begini-gini aja udah cukup tuh tuh ya tuh ini adonan aku bikin cuma 500 gram teman-teman gak perlu banyak-banyak ya tuh terus aja seperti itu teman-teman ya bakso nya ya sampai selesai ya sampai adonan selesai ya teman-teman ya nih bakso gue udah mateng nih hmm gede-gede montok-montok kan tuh bakso gue tuh nah kan bisa buat makan nah teman-teman kalau udah mengambang seperti ini kita matikan apinya lalu kita angkat ya baksonya ya tuh bakso nya udah mateng teman-teman tuh ya montok-montok banget lagi banyak pula ya aku bikin tuh dan masukkan ke tempat air dingin ya teman-teman ya tuh tuh masukkan ke air dingin kalau bisa pakai RS tapi aku lagi males dingin-dingin pakai RS lah udah gitu aja deh nah ini bakso bisa kalian buat bikin makan sama mie bisa bikin makan sama apa namanya sama mie ayam atau bikin bakso sekalian bikin kuahnya ya bisa makan dengan mie ya oke deh dan baiklah teman-teman cara penyajian mie ayamnya ya teman-teman ya pertama-tama kita pakai sedikit minyak ikan teman-teman ya kalau kalian suka kalau nggak suka nggak apa-apa aku pakai sedikit minyak ikan disini sekitar setengah sendok teh ya terus selanjutnya kita kasih kecap asin teman-teman ya disini kecap asinnya aku pakai setengah sendok teh juga ya segini sudah cukup nah yang terakhir teman-teman eh kok terakhir sih yang selanjutnya aku pakai in apa namanya minyak minyak nabati atau minyak oil on the leaf ya aku pakai satu sendok teman-teman ya tuh segitu dan yang terakhir aku pakai sedikit kecap asin teman-teman ya kecap asinnya nggak perlu banyak-banyak nanti keasinan ya pakai aja setengah sendok seperti ini sudah segitu aja ya teman-teman ya kecap asinnya nggak sempat banyak ya takutnya terkasinan ya dan akhirnya teman-teman kita akan memasukkan terakhirnya kita masukkan mie ya teman-teman ya nah mie ini udah matang teman-teman udah kerebus tadi ya jadi akan kita masukkan mie-nya dan selanjutnya kita masukkan mie-nya ke dalam ya teman-teman ya selain kita aduk dulu baru kita masukkan mie-nya ke dalam ya teman-teman ya seperti ini ya dan kita aduk teman-teman seperti ini nah setelah mie-nya kita aduk dengan bumbu rata seperti yang tadi kita masukkan di dalam mangkok ya teman-teman baru kita masukkan yang namanya ayam ya teman-teman ya tuh ini ayam yang kita masak tadi ya teman-teman ya harus kita masukkan dengan jamur tadi ya kita masukkan aja ke dalam sini seperti ini ya teman-teman ya nah kan enaknya teman-teman nah dan selanjutnya baru kita masukkan lagi yang namanya bakso teman-teman ya nah disini ada bakso teman-teman sekitar 3 butir aja gak banyak-banyak lagi diet ya nah yang terakhir teman-teman kita akan masukkan daun bawang ya oh alah aku lupa ada bikin bawang goreng teman-teman jadi kalau pame kalian punya kalian kasih bawang goreng enak di atasnya ya aku tadi lupa bikin jadi jadinya begini aja deh ya dan yang untuk menemani nya teman-teman ya kita bisa makan dengan dengan kuahnya teman-teman ya tuh kuahnya teman-teman ya akan kita masukkan ke dalam ini akan kita siapkan ke sampingnya begini nah jadi deh nah jadi hidangannya seperti ini aja teman-teman ya dengan bawang goreng kalau ada ya dan ini sudah mie ayamnya udah siap disantap ya teman-teman saya di case kondi selamat makan sayang teman-teman selamat makan kata suamiku ya jangan lupa yang ngeliat video saya untuk like, subscribe, dan komennya ditunggu ya jangan lupa jejaknya ditinggalin ya biar saya bisa bales komen kalian sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan thank you very much